Hai Assalamualaikum Selamat pagi bosku Hai hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2024 tak lihat bosku kabutnya cukup tebal sekali gila kondisi tanjakan batu jomba pada pagi hari ini bosku bisa kita lihat kabutnya bosku mengerikan sangat dingin sekali hawanya disini bosku ya karena disini terap bukit-bukitan nah itu masih ada mata airnya ya bosku namun kita tidak tahu sumbernya dari mana di bosku ah inilah kita lihat ya mata airnya nih bisa kita lihat ya bosku airnya mengalir sangat kencang sekali ya bosku sangat deras sekali namun kita tidak tahu kalau air ini datangnya dari mana bosku sepertinya dari bawah jalan ini ya bosku kita lihat jalan ini ap mungkinkah akan bertahan lama ya bosku ya karena dengan adanya mata air di bawah jalan sementara dari sebelah sana jalan atau di pinggir tebing sana bosku air tidak ada bosku ya namun disini mengeluarkan air berarti bisa kita simpulkan air ini berasal dari bawah jalan baru ini ya bosku kabutnya tebal sengali bosku ya kita lihat alat beratnya sudah tidak bekerja lagi bosku karena jalan ini sudah dibuka untuk roda empat ya bosku atau mobil pribadi dan pick up pick up L300 ataupun traga masih bisa untuk melintas bosku nah ini bisa kita lihat juga bosku ini kayu ini asalnya dari pinggir tebing sebelah sisi jalan itu bosku ya akibat kena lonsor bisa sampai jauh ke bawah ya bosku ini bisa kita lihat jauhnya bosku dari sisi tebing bisa sampai ke bawah sana ya bosku kurang lebih lonsornya mencapai 40 meter ya bosku abis 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 bisa kita lihat bosku ya ini sudah mulai terkelupas bosku sudah mulai terkelupas ya sudah mulai terkelupas bosku jalannya yang jadi pertanyaan netizen ya kepada saya atau kepada admin jalan ini apakah akan bertahan lama jawabannya ya seperti ini ya sebagian sudah ada yang terkelupas dan kita lihat saja kedepannya seperti apa jadinya jalan ini ya besok ya mudah-mudahan saja bisa awet bosku agar lalu lintas di jalan nasional batu jomba ini akan tetap lancar ya bosku bisa kita lihat bosku ya ini di tepi dindingnya bosku ya namun tidak ada air tidak ada air musuhnya di tepi dinding jalan batu jomba ini bosku yang jadi pertanyaan mengapa di bawah situ ada air yang mengalir ya bosku ya nah itulah yang seperti saya jelaskan tadi kesimpulannya airnya berasal dari bawah jalan ini bosku dari bawah jalan baru ini terima kasih wuuh dan kita lihat bosku ya disitu sudah nampak mau lancer lagi bosku ya pohon aren itu ya bosku sudah gerowong bosku ya di bawahnya ya bosku dan itu di sebelah sini bosku sudah tampak tumbang kayaknya bosku ya apabila terkena hujan itu kayu bakalan jatuh ke bawah sini bosku akan jatuh ke bawah ya dikarenakan sekarang masih kemarau ini bosku jadi masih bertahan di atas bosku banjir dah L300 Ini euro 4 ya bosku Wah itulah sisi jurangnya bosku Yang tadi mengalir air ya bosku ya Ini pos polisi akan terus dibangun bosku Sudah jadi 35% ya bosku ya Sudah sangat jauh bosku Perubahannya jalan batu jomba ini bosku Ini jalan nasional bosku ya Bukan jalan kabupaten ataupun provinsi bosku Ini jalan nasional Jalan lintas nasional Bisa hancur seperti ini ya bosku Dan alhamdulillahnya masih bisa dibenahi bosku Meskipun untuk truk belum bisa melintas Hanya truk roda 4 Oh ya bosku perlu diketahui juga Ini dibuka hanya uji coba ya bosku Hanya uji coba Dan kemungkinan rencananya akan ditambah lagi ya bosku Akan dipertebal lagi jalannya Atau disiram asfal di remik ya bosku Ini ada Toyota raspusku ya Yuk Disini memang keadaannya seperti ini bosku ya Kalau pagi-pagi kabutnya sangat tebal sekali bosku Karena disini daerah pebukitan Daerah gunung ya bosku Disini Hawanya sangat dingin bosku Sangat dingin sekali Bagi teman-teman yang ingin mencoba Merasakan hawa disini Ataupun ingin melihat langsung ke Batu Jomba ini Silahkan datang bosku Alamatnya Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan Indonesia tentunya bosku ya Ini boleh dikatakan Ini di kaki bukitnya ini bosku Kalau kita Ke Puncaknya Itu Sangat-sangat dingin Sekali bosku ya Saya rasakan Seperti di dalam Lukas Saking dinginnya bosku ya Saking dinginnya Ini tepatnya di kaki bukitnya Jadi Tidak berburak Tidak begitu dingin bosku ya Tapi sangat terasa juga Nantilah kita akan Tinjau bosku ya Di puncak bukitnya Seperti apa Tidak berburak Hatsu Saniyawosku Tidak berburak Selonai Tidak 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 selamat menikmati 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 ini